Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 3. Benarlah apa yang dikatakan orang, bahwa apabila seseorang ingin menjadi gembala jemaat, ia mempunyai cita-cita yang baik. Karena seorang gembala jemaat haruslah orang yang baik, yang hidupnya tidak bercelah. Ia harus beristrikan seorang saja, harus rajin dan bijaksana, tertib, serta senantiasa berbuat baik. Ia harus senang menerima tamu di rumahnya, dan ia haruslah seorang guru alkitab yang cakep. Ia tidak boleh peminum atau suka bertengkar, tetapi ia harus lemah lembut dan baik hati, dan bukan orang yang serakah akan uang. Keluarganya harus berkelakuan baik, dan anak-anaknya haruslah patuh, tanpa mengeruto. Sebab bila seseorang tidak cakap membimbing keluarganya sendiri untuk berkelakuan baik, bagaimana ia dapat menolong sidang jemaat? Gembala jemaat tidak boleh orang Kristen yang baru, sebab mungkin ia menjadi sombong karena terpilih secepat itu, dan biasanya kesombongan mendahului keruntuhan. Keruntuhan iblis merupakan sebuah contoh. Lagi pula, ia harus mempunyai nama baik di luar jemaat, di antara orang-orang yang bukan Kristen, supaya ia tidak dapat dijerat oleh iblis dengan bermacam-macam tuduhan, sehingga ia tidak dapat menggembalakan sidangnya dengan bebas. Para diakon hendaklah sama baiknya dan sama teguhnya dengan para gembala jemaat. Mereka tidak boleh pemabuk atau seraka akan uang. Mereka haruslah dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas menjadi pengikut-pengikut Kristus yang merupakan sumber iman mereka. Sebelum mereka diminta menjadi diakon, mereka harus diberi tugas lain dalam gereja sebagai suatu ujian terhadap watak dan kesangkupan mereka. Setelah mereka melaksanakan tugas itu dengan baik, barulah mereka boleh dipilih menjadi diakon. Istri-istri mereka haruslah bijaksana, bukan pemabuk, bukan orang yang suka mempercakapkan orang lain, melainkan setia dalam segala pekerjaan mereka. Para diakon harus beristrikan seorang saja, dan keluarga mereka harus merupakan keluarga yang patuh dan bahagia. Mereka yang memenuhi kewajiban sebagai diakon dengan baik akan mendapat balasan yang baik, yaitu disegani orang, dan juga dapat menambah kepercayaan dan keteguhan iman mereka kepada Tuhan. Hal-hal ini kutuliskan kepadamu sekarang, walaupun aku harap akan segera dapat mengunjungi engkau. Supaya apabila aku tidak segera datang, engkau tahu orang-orang yang bagaimana yang harus kau pilih menjadi pejabat-pejabat jemaat Allah yang hidup, yang memegang serta meninggikan kebenaran Allah. Menjalani kehidupan yang salah memang bukan soal mudah, tetapi jawabannya ada dalam Kristus, yang datang ke dunia sebagai manusia, yang terbukti tidak bercacat celah dalam rohnya, yang dilayani malaikat-malaikat, yang dikhutbahkan di antara bangsa-bangsa, yang diterima oleh manusia, dimanapun juga dan yang diangkat kembali kepada kemuliaannya di surga. Terima kasih.